Kasus harian COVID-19 di Indonesia bertambah lebih dari 27.000 kasus, tertinggi selama tahun 2022. Presiden Jokowi mengatakan pemerintah lebih siap dibandingkan tahun lalu saat puncak gelombang kedua COVID-19 Juli 2021. Di tengah lonjakan kasus COVID-19, hari ini pintu masuk Bali, hari ini kembali dibuka untuk pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN, non-pekerja migran Indonesia. Suara sirena ambulans semakin sering terdengar di ruas jalan ibu kota Jakarta. Ini mengingatkan kita pada puncak gelombang kedua COVID-19 Juli 2021. Kamis 3 Februari 2022, penambahan kasus COVID-19 mencapai 27.197 kasus dalam sehari. Haka ini tertinggi selama tahun 2022. Presiden Jokowi-Dodo mengatakan pemerintah telah memperkirakan dan mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Jika dibandingkan tahun lalu, pemerintah kini lebih siap dalam menyediakan fasilitas kesehatan rumah sakit, tenaga kesehatan, obat-obatan dan oksigen, serta fasilitas isolasi. Saya juga telah memerintahkan Menko Marine Fest selaku koordinator PPKM Jawa dan Bali, serta Menko Perekonomian selaku koordinator PPKM luar Jawa-Bali untuk segera mengevaluasi level PPKM. Saat ini Jakarta dan Bali berstatus PPKM level 2. Kasus COVID-19 di Jawa-Bali terus meningkat dan Jakarta merupakan provinsi terbanyak penyumbang kasus harian COVID-19. Dalam konferensi pers secara virtual awal pekan ini, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ada peningkatan kasus kematian harian di Jawa dan Bali. Namun mulai 4 Februari 2022, pintu masuk Bali dibuka kembali untuk pelaku perjalanan luar negeri PPLN yang bukan pekerja migran Indonesia atau non-PMI. Hal ini dimaksud untuk menggencarkan ekonomi Bali yang sudah cukup terdampak akibat pandemi ini. Namun kami akan tetap melakukan pembukaan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Pembukaan pintu masuk Bali hanya diberuntukkan bagi PPLN non-PMI. Selain peraturan karantina, tetap mengikuti edaran surat edaran yang berlaku. Sebelumnya pemerintah pernah membuka pintu masuk bagi turis asing ke Bali dengan membuka penerbangan internasional di Bandara Internasional Murah Rai, Bali 14 Oktober 2021. Sempat dibuka awal Desember 2021, pemerintah kembali membatasi pintu masuk penumpang internasional WNI baik melalui jalur udara laut dan darat.